Akhir Oktober kemarin, Cristiano Ronaldo dinyatakan sembuh dari COVID-19. Mega bintang Juventus tersebut langsung mencetak dua gol saat bertanding melawan Spezia. Orang paling populer di Instagram ini sudah tak perlu dilagukan lagi prestasinya di bidang olahraga. Pantas saja jika banyak masyarakat Indonesia yang mengagumi bahkan mengikuti seluruh kegiatan atlet asal Portugal ini. Bagi masyarakat Indonesia, Portugal identik dengan sepak bola dan Cristiano Ronaldo. Padahal di luar dua hal tadi, Portugal banyak menyimpan keunikan lho. Sebab hubungan Indonesia dan Portugal lebih dari sekedar sejarah. Berikut beberapa fakta menarik mengenai Indonesia dan Portugal dalam On The Spot Dunia episode Portugal. Ekspedisi pencarian rempah-rempah pada masa lampau merupakan titik awal jalinan hubungan Indonesia dan Portugal. Interaksi masyarakat bermula sejak rombongan kapal Portugis tiba di Malaka pada tahun 1511 silam. Sejak saat itu, banyak peninggalan bangsa Portugis yang melebur dengan kebudayaan Indonesia. Percampurannya terletak di budaya, kuliner, bahkan diduga beberapa suku di Indonesia merupakan keturunan dari bangsa Portugis. Beberapa komunitas keturunan Portugis masih eksis hingga saat ini. Salah satunya adalah Kampung Tugu di Cilincing, Jakarta Utara. Dalam keseharian, komunitas ini masih menggunakan bahasa Portugis. Mereka juga masih mengembangkan musik roncong Tugu yang kental dipengaruhi musik pado khas Portugal. Selain musik, perpaduan antara Indonesia dan Portugis di Kampung Tugu juga disajikan nyata dalam bentuk kuliner. Gado-gado dari Kampung Tugu memiliki khas bumbu kacang yang disiram ke atas sayuran. Dari segi kuliner, ketan unti dari beras ketan dengan tambahan gula merah di atasnya ini biasa disajikan dalam upacara kematian. Masyarakat Kampung Tugu mengadopsi panganan ini. Sementara masakan yang terkenal di daerah pesisir Indonesia, Pindang Serani, diduga berasal dari peninggalan Portugis. Berkembang di daerah Jepara, Pindang Serani di daerah Tugu merupakan sebuah hidangan ikan bandeng berkuah kuning. Rasanya asam pedas dan menyegarkan. Lamno terkenal sebagai sebutan kampung bule di Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh, Jaya Aceh. Sebagian besar warga mendiami Lamno memiliki ciri fisik mirip orang Eropa. Mereka disebut-sebut sebagai anak cucu dari bangsa Portugis yang sempat melakukan perkawinan campur dengan penduduk setempat. Pesona mata coklat serta mata biru di Kampung Lamno Aceh Jaya ini sudah ada sejak dulu. Sejarah mata biru di Lamno berawal dari kisah bangsa Portugis yang melakukan perdagangan dari Singapura sampai ke Aceh. Sehinggahnya kapal dagang bangsa Portugis di Watioh, Lamno ke sebuah desa dekat pantai wilayah Marhomdaya yang berkuasa sampai ujung bandar Aceh. Membuat kerajaan Marhomdaya saat itu geram hingga melepaskan tembakan serta meriam sampai bangsa Portugis menyerah dan kalah. Dari peristiwa inilah Raja Daya pada saat itu memperbolehkan bangsa Portugis untuk menetap dan tinggal di kawasan Watioh, Lamno. Tak hanya tinggal saja, banyak dari kalangan mereka saat itu ada yang belajar agama Islam, bahasa Aceh, bertani, dan menikah dengan penduduk peribumi. Selain di Aceh, kabarnya keturunan bangsa Portugis lainnya mendiami pulau Halmahera Maluku. Mereka adalah suku Lingon. Suku ini merupakan suku komunitas di pedalaman hutan Halmahera Timur. Suku Lingon dikatakan misterius, laneran keberadaannya hampir jarang bisa ditemui. Portugal termasuk salah satu negara tertua di dunia. Portugal telah ditemukan sejak 1139. Dulu pemerintahan di Portugal berbentuk kerajaan. Baru sejak 1910, mereka memutuskan untuk mengakhiri masa kerajaannya. Sebagai negara tertua, Portugal punya banyak keindahan dan keunikannya khas untuk dijelajahi. Di sini, Anda akan melihat jembatan terpanjang di benua Eropa. Jembatan Vasco da Gama memiliki panjang 17,18 km. Setelah Vasco da Gama, kini Portugal memiliki jembatan gantung terpanjang di dunia khusus untuk pejalan kaki. Jembatan ini diklaim sebagai jembatan gantung pejalan kaki terpanjang di dunia dengan alas transparan yang memiliki panjang hingga 516 meter. Jembatan ini dibangun di atas ketinggian 171 meter dari permukaan tanah. Portugal disebut sebagai negara yang mengutamakan karya seni dan begitu menghargai sebuah seni. Hal tersebut bisa dilihat dari kota Lisbon, sebuah kota yang bangunannya terlihat tidak biasa karena dipenuhi oleh keramik. Ibu kota Portugal ini terkenal lewat keramik yang menghiasi hampir seluruh bangunan. Keramik yang dipasang di dinding bukan keramik biasa, namun tampak seperti lukisan dan gambar berwarna-warni. Pemasangan keramik ini berkaitan dengan sejarah yang terjadi pada abad ke-15. Disebut-sebut pemimpin Portugal, Raja Manuel I, terinspirasi dari kota Granda di Spanyol dan ingin menghiasi istananya dengan keramik. Sejak saat itulah kota Lisbon mengubah penampilannya lewat sentuhan dinding berlapiskan keramik. Seiring perkembangan zaman, seniman di Portugal menambahkan berbagai karya seni. Mereka memasang keramik berbagai gambar, mulai dari hewan, tumbuhan, hingga manusia. Benar-benar kota yang mengagumi karya seni ya. Dahulu kota Sintra merupakan lokasi berlibur dan tempat tinggal para anggota kerajaan. Sintra menyimpan banyak keindahan alam asri dan bangunan bersejarah yang begitu megah, hingga seolah berada di negeri Dongeng dengan berbagai istana mewah. Sintra dijuluki sebagai permata tersembunyi di Eropa dan masuk sebagai salah satu warisan dunia UNESCO. Di sini, Istana Pena menjadi istana yang paling mencolok karena terletak di puncak bukit hijau. Lihat saja warna dindingnya, sangat berwarna-warni. Parquet de Pena atau Pena Park merupakan salah satu yang mencuri perhatian. Hutan luas di area Istana Pena ini memiliki luas sekitar 200 hektare, memiliki desain seperti hutang kuno dan tangga memanjang menuju ke istana. Sepintas, area ini terlihat seperti istana di negeri Dongeng. Pemilik banyak bangunan tua juga gereja. Di kota terbesar keempat di Portugal ini, wisatawan bisa merasakan kombinasi antara kota tua dan kehidupan modern. Braga juga menjadi pusat keuskupan di Portugal yang terletak di kawasan perbukitan. Selain didominasi banyak gereja dan bangunan tua, Braga juga memiliki sebuah bukit tanpa gravitasi. Di sini, saat mobil dalam kondisi netral, mobil bisa berjalan sendiri ke atas lho. Ajaib kan? Bagi penggemar Cristiano Ronaldo, nama Madeira pasti ramah di telinga. Pulau yang lebih dekat ke wilayah Afrika Utara daripada daratan Eropa ini, dikenal sebagai daerah bertemperatur hangat sepanjang tahun. Pulau ini juga sudah enam kali mendapatkan penghargaan sebagai Europe's Best Island Destination Versi World Travel Awards. Pulau Madeira memiliki arsitektur khas Portugis kolonial. Ganggang sempit dan visual kuno mendominasi pulau. Datanglah ke Pico de Aireiro, puncak tertinggi di pulau yang menjadi kawasan favorit wisatawan. Untuk mencapai ke puncak, wisatawan bisa menggunakan kereta gantung atau funcel cable car yang akan memberikan sensasi menikmati panorama dari ketinggian. Salah satu atraksi paling terkenal di Madeira adalah Monte Toboggan. Atraksi ini berasal dari tahun 1850-an. Awalnya, Monte Toboggan adalah kereta luncur berbentuk anyaman yang merupakan salah satu sarana transportasi utama untuk meneruni bukit di puncel ibu kota Madeira. Kini kereta telah berubah untuk mengangkut wisatawan agar merasakan sensasi meneruni bukit dengan keranjang yang dikendalikan dua orang bertopi jerami. Para operator ini memakai sepatu khusus bersol karet yang akan membantu mengendalikan dan melakukan pengereman toboggan. Perjalanan menyusuri jalan menurun yang berkelok ini memakan waktu sekitar 10 menit dengan kecepatan hingga 48 km per jam. Wah, 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 ini serasanya seperti menaiki wahana ekstrim taman hiburan di jalan raya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.